Sejak beberapa bulan terakhir, Rumah Sakit Daerah Kolonel Ampun Jadi Bangko harus memutar otak untuk mendapatkan obat-obatan. Hal ini lantaran keuangan rumah sakit yang terus menipis. Menipisnya keuangan rumah sakit daerah ini, lantaran hutang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan tidak kunjung dibayar. Dikatakan Direktur Rumah Sakit Kolonel Ampun Jadi Bangko, Sejak akhir tahun 2019, piutang BPJS Kesehatan terhadap Rumah Sakit Kolonel Ampun Jadi Bangko mencapai 6,7 miliar rupiah. Dan bukan hanya itu, akibat tunggakan BPJS miliaran rupiah tersebut, pihak RSD Kolonel Ampun Jadi Bangko mengaku cukup kualahan dan kesulitan untuk berbelanja dan mencari obat-obatan. Beberapa bulan ini pihak RSD Kolonel Ampun Jadi Bangko terpaksa berhutang ke pihak penjual obat. Beruntung RSD Kolonel Ampun Jadi Bangko merupakan rumah sakit milik pemerintah, sehingga masih diberikan hutang oleh pihak penyedia obat. Pihutang BPJS sama kita itu masih banyak ya. Kemarin kita hitung sampai itu BPJS masih ada kewajiban membayar kepada kita sebesar 6,7 miliar.